Sewaktu gue SD, seorang guru mengatakan ke kelas gue bahwa kelas ini mengalami penurunan kualitas lebih bodoh dari murid tahun sebelumnya. Dan guru ngaji gue mengatakan hal yang sama, bahwa anak jaman sekarang moralnya sudah bobrok dan kemudian bercerita betapa kejamnya guru ngaji zaman dahulu dalam mendidik anak-anak. Tetapi dari dua kisah itu gue mendapatkan sesuatu, berupa si guru SD itu ternyata mengatakan itu ke setiap kelas yang diajarnya, setiap tahun. Dan guru ngaji gue itu belakangan juga mengatakan anak-anak jaman sekarang moralnya bobrok. Dia dapat dari gurunya yang mengatakan ke dia juga, yang kemarinnya lagi teman gue yang menjadi guru juga mengatakan hal yang sama ke muridnya. Jadi gue mengambil kesimpulan bahwa perkataan orang-orang tua jaman dulu itu gue menyebutnya sebagai superioritas zaman. Membanggakan zamannya adalah zaman yang terbaik, beretika, bermoral, dan sebagainya. Tetapi apakah perkataan mereka benar? Well, bisa benar dan bisa tidak. Setiap berganti tahun, setiap berganti zaman, akan ada perubahan yang mengiringinya. Baik itu moral, etika, informasi, teknologi, dan sebagainya. Tetapi apakah itu selalu buruk? Menurut gue enggak sih. Atau apakah moralitas di setiap bertambahnya tahun itu semakin memburuk? Menurut gue tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung VOP orang. Karena moralitas memang seperti itu. Gue percaya moralitas itu berubah-ubah. Tetapi apakah semakin buruk? Ya tidak juga. Oh iya, gue lupa. Gue mau ngomongin New Atheist versus Old Atheist. Dan kenapa mereka saling bertentangan. Untuk mengawalinya, gue mau ngomongin sejarah Atheisme dulu. Menurut senangkep gue, Atheisme lahir berbarengan dengan Sains lahir. Artinya itu tidak terlalu lama. Sekitar 700-an tahun yang lalu. Atau paling jauh yaitu saat filsafat lahir. 2300 tahunan yang lalu. Sebelum itu ya orang-orang pasti mengandung suatu kepercayaan tertentu. Sesembahan tertentu, Tuhan-Tuhan tertentu, dan sebagainya. Atheisme tidak populer waktu itu. Gue menyebutnya tidak populer. Karena mungkin ada satu atau dua orang yang Atheist pada waktu itu. Mereka lahir salah zaman. Tapi gak populer aja. Di sisi lain juga kepercayaan saling bertentangan waktu itu. Ya sekarang juga sih sebenarnya. Tapi gak sekeras dulu. Sehingga kalau kita melihat kisah-kisah pada masa lalu. Para nabi dan utusan. Hampir semuanya mendakwahi orang-orang yang menyembah. Arwah, berhala, atau raja-raja tertentu. Yang intinya mereka diklaim bahwa sesembahan mereka itu salah. Apakah ada kisah nabi yang mendakwahi orang pure gak bertuhan? Jawabannya gue gak nemu sih. Dan zaman itu menurut gue adalah perang kepercayaan. Dan istilah sejarah dibuat oleh pemenang itu nyata di zaman itu cuy. Saat kepercayaan saling bertentangan pada masa lalu. Maka satu dengan yang lain sering hampir selalu saling menghancurkan. Kepercayaan siapa yang menang. Maka ia bebas menulis bagaimana cerita kemenangannya. Baik itu dibumbui hal mistis dan keajaiban. Misalnya seorang utusan Tuhan mendakwahi orang yang menyembah bakwan. Setelah beberapa lama mendakwahi, mereka masih menyembah bakwan. Lalu datang murka dari kepercayaan utusan tersebut. Yang membuat semua bakwan menjadi beracun dan mereka mati dalam keadaan kenyang. Hanya sedikit yang selamat. Tamat. Cerita aslinya mungkin gak se-epik itu. Tapi ya karena tidak ada metodologi sains waktu itu ya diterima aja. Dan justru itu sangat bagus untuk membakar sisi fanatisme penganutnya. Karena kepercayaannya itu bukan kaleng-kaleng. Sangat hebat lah begitu. Lalu ateisme muncul. Atau sebutlah ateisme old. Ateisme awal dan sebagainya. Ateisme awal muncul tidak sengaja dengan lahirnya pengetahuan. Atau sedianya berbarengan dengan pengetahuan. Baik lu nyebutnya filsafat, sains dan sebagainya. Ia lahir karena dekonstruksi ulang kepercayaan-kepercayaan dan hal-hal yang dipercayai pada waktu itu. Jadi oleh ilmu pengetahuan ditanyain balik nih. Misalnya bener gak kalau tidak menumbalkan bakwan ke sungai ini tiap 6 bulan sekali. Dewa bakwan akan marah dan mendatangkan banjir. Dan ternyata setelah diuji, ya ternyata gak bener. Dan sebenarnya gitu aja sih konsepnya. Segala ilmu pengetahuan maupun kepercayaan diuji ulang dengan metodologi yang benar. Maka akan mengambil kesimpulan yang benar. Dan semenjak ilmu pengetahuan muncul, sains muncul, itu beragam kepercayaan pada masa lalu itu dibantai habis-habisan. Dewa-dewa dan segala sesuatu yang mereka anggap sangat kuat dan kuasa, itu musnah di dunia ini. Walaupun beberapa lari ke langit. Mereka bersembunyi di antara luasnya alam semesta. Sementara di bumi, dewa-dewa sudah bersih oleh pedang ilmu pengetahuan. Dan lanjutan pembahasan ini gue sambung ke video selanjutnya ya cuy. Dan sampai ke video selanjutnya.